Halo sedulur KB, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cold Ice. Skoy-skoy langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Hojolali subscribe, like, karo di-share yolur. Dalam sebuah subway, tampak wanita bernama Yunjo sedang mengawasi seorang bapak-bapak. Lalu di sisi lain, seorang pria berjalan dengan membawa buku dan melewati si bapak serta Yunjo. Setelah turun dari kereta, Yunjo masih mengikuti si bapak tadi sampai di sebuah tempat makan. Sementara si pria tadi berada di sebuah parkiran mobil, menunggu matahari terik, membobol sebuah mobil, dan seperti mengutaati sesuatu. Setelah itu dia menuju atap gedung dengan terlihat seperti merencanakan sesuatu. Ternyata, dia akan melakukan perampokan di sebuah bank. Jadi sebelumnya dia memasang bom di sebuah mobil untuk diledakan dan mengalihkan perhatian polisi. Bom pun meledak dan perampokan dimulai. Dengan arahan pria di atas gedung, perampokan ini bisa berjalan dengan sangat cepat dan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Hanya tiga menit, adegan berlanjut di jalanan di mana para perampok dikejar oleh polisi. Namun pria gendut yang merupakan bagian dari mereka, langsung menghalangi laju polisi dengan mobil box besar. Setelah itu dia kabur dengan menutupi wajahnya. Kembali ke Yunjo. Di sini dia ketahuan oleh si bapak-bapak yang ternyata adalah ketua dari tim pengawasan khusus kepolisian yang bernama Huang. Jadi kurang lebih ini seperti tes, karena Yunjo juga akan masuk ke tim tersebut. Selain bisa mengintai, dia juga bisa mengingat semua kejadian mulai dari di subway sampai ke tempat ini. Dan jelas itu sangat dibutuhkan untuk pekerjaannya kelak. Setelah itu, Huang menyelidiki kasus perampokan bank sebelumnya yang diketuai oleh seorang sebut saja Phantom. Namun usahanya ini sia-sia. Di CCTV parkiran mobil tidak terlihat apapun alias silau. Karena Phantom melakukan aksinya saat matahari sedang naik. Sedangkan CCTV lainnya juga nihil. Phantom sendiri sudah ahli dalam melakukan banyak kejahatan. Baik itu perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan. Dan dia mendapatkan tugas-tugas itu dari seseorang yang identitasnya sangat dirahasiakan. Jadi kita sebut saja Kim. Setelah meneliti siaran CCTV di TKP, didapati si gendut yang tadi mengemudikan mobil box. Namun di sini mukanya tertutup. Sehingga tim Huang harus melakukan beberapa pencocokan. Dan akhirnya, mereka mendapatkan identitas wajah dari si gendut yang mereka sebut Kudanil. Beralih ke Yunso yang baru sampai di kantornya yang baru. Di sini Huang memperkenalkannya dengan beberapa anggota timnya. Dan mereka menggunakan nama Sandi Hewan. Ada monyet, bunga ular, rakun, elang, ayam, dan tupai. Mereka pun briefing singkat dan mempersiapkan perlengkapan untuk menangkap si Kudanil. Tentunya aksi ini dilakukan dengan sangat terorganisir. Di mana, Huang menempatkan anggota timnya sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Tetapi sampai hari mulai gelap, usaha mereka belum membuahkan hasil. Sementara di sisi lain, tampak Phantom menuju sebuah toko bernama National Food. Dan sepertinya ini adalah tempat persembunyiannya. Yaitu di mana dia menyusun semua rencana dan skenario kejahatannya. Sampai akhirnya, tim Huang mendapati seseorang yang dicurigai sebagai Kudanil dengan dilihat dari postur tubuhnya. Tupai pun bergegas untuk konfirmasi target. Namun ternyata, salah orang. Sedangkan di tempat lain, Phantom dan anak buahnya sedang melakukan aksi pencurian dokumen penting yang merupakan tugas dari Kim. Lagi-lagi hanya dalam hitungan menit, pencurian ini bisa diselesaikan. Tetapi, Phantom menyadari ada orang yang mengawasinya dari gedung seberang. Tanpa babi bu, Phantom langsung menghampirinya dan membunuhnya. Intinya, dia ingin aksi ini berjalan tanpa jejak sedikitpun. Di sisi lain, atasan dari tim Huang yang sebut saja bubos marah besar karena dia tidak sabar ingin menangkap para penjahat. Setelah menyelesaikan tugas sebelumnya, Phantom mendapatkan tugas baru dari Kim. Tetapi dia menolaknya karena ingin pensiun dari pekerjaannya ini. Tak disangka, penolakan itu malah berujung masalah. Dimana tiba-tiba dia diserang dan akan dibunuh di dalam mobilnya. Untunglah, dia berhasil menyelamatkan diri dengan menabrakkan mobilnya ke tembok. Lalu menghajar orang yang akan membunuhnya. Setelah itu dengan terpaksa, dia menerima tugas dari Kim untuk cari aman. Berdasarkan pencarian di hari sebelumnya, Yunjo menganalisa peta dan dia menemukan sebuah titik di mana kemungkinan besar kudanil berada. Pada awalnya, Huang sempat tidak percaya, sampai akhirnya dia menerima hasil analisa dari pusat yang ternyata sama persis dengan yang dibuat oleh Yunjo. Siang berganti malam dan kali ini Yunjo mendapatkan kepercayaan untuk turun langsung ke lapangan. Berkat kemampuannya, dia bisa segera menemukan target yang diduga adalah kudanil. Presentasenya sekitar 90 persen dilihat dari postur tubuhnya. Namun percobaan konfirmasi pertama oleh lang dan ayam gagal. Sampai akhirnya, pria itu masuk ke sebuah minimarket dengan Tupai sebagai kasirnya. Dan Tupai berhasil memastikan bahwa pria ini 100 persen adalah kudanil. Dilanjutkan dengan Yunjo yang mengikutinya sampai ke rusun untuk memastikan nomor kamar milik kudanil. Setelah itu Tupai datang untuk memasang beberapa kamera pengintai di sekitar situ. Keesokan harinya, Pantem kembali melancarkan aksinya dengan melakukan peratasan di suatu tempat. Sementara Huang dan Bu Bos mendatangi apartemen di mana sebelumnya Pantem membunuh orang yang mengawasinya. Lalu di malam hari, Yunjo melihat petugas kebersihan yang membuang sampah milik si kudanil. Dia pun bergegas untuk mengambil kantong sampah itu demi mencari beberapa petunjuk. Dengan dibantu oleh Huang, didapatkanlah susunan kertas yang membentuk sebuah sudoku. Karena angka yang diisikan pada sudoku itu sangat ngawur, mereka pun yakin bahwa ini adalah sebuah kode sandi. Setelah mengolah angka-angka di kertas itu, didapatkanlah kecocokan dengan alamat IP sebuah pasar saham. Di tempat lain, tampak kudanil sedang menuju sebuah bangunan tua dengan diintai oleh tim Huang. Dan disinilah didapatkan info kalau mereka akan meretas sebuah pasar saham. Selain itu, panggilan para perampok dengan Phantom juga sedang disadap. Langsung ke aksi kejahatan, di mana semuanya bersiap-siap. Baik Phantom beserta anak buahnya, maupun tim Huang beserta kantor pusat. Namun sayangnya, Phantom menyadari keberadaan polisi di sekitarnya. Sehingga operasi kejahatan kali ini dibatalkan. Bubes yang mengetahui bahwa para penjahat ini akan membatalkan aksinya, langsung mengarahkan para polisi untuk menghalangi laju mereka serta menangkapnya. Dengan arahan dari kantor pusat, Huang mendatangi gedung tempat Phantom berada. Tetapi sayangnya Phantom berhasil kabur dari gedung itu. Namun, Huang masih belum menyerah, dan dia berusaha mencarinya lagi dengan bantuan Yunjo. Di tempat lain, mobil anak buah Phantom berhasil dihentikan lalu digrebek. Dari enam penjahat, empat diantaranya ditangkap, sementara dua lainnya tewas. Karena sebelumnya panggilan Phantom pernah disadap, kantor pusat pun mencoba untuk melakukan panggilan kepada Phantom. Dari sekian banyak orang yang memegang ponsel, didapatilah satu orang mencurigakan dengan tas berwarna coklat. Apalagi Huang juga sempat melihatnya di dekat gedung pasar saham, dan target di kunci. Si Tupai yang menyamar sebagai petugas lalu lintas, langsung mencegat Phantom dengan alasan menyeberang sembarangan. Tetapi saat Tupai meminta kartu identitasnya, dia malah ditikam. Dan operasi hari ini dihentikan. Walaupun Huang dan Yunjo sudah tahu wujud dari Phantom, tetapi ini tetap menjadi pukulan yang keras, di mana Tupai dinyatakan meninggal. Di suatu malam, Phantom berencana untuk membunuh Kim, karena dia sudah ingin berhenti, namun terus dibaksa untuk menjalankan tugas, sehingga posisinya terancam. Sampai akhirnya Kim dan anak buahnya bisa dihabisi. Sampailah pada titik terendah tim Huang, di mana mereka gagal dalam menangkap Phantom, dan harus merelakan satu anggotanya terbunuh. Sampai suatu ketika, Yunjo mendapatkan ingatannya kembali saat dia berada di subway. Dan dia menyadari bahwa saat itu dia pernah berpapasan dengan Phantom. Tampak juga Phantom membawa buku bertuliskan National Food. Yunjo pun menuju sebuah tempat bernama National Food, dan ditemukanlah Phantom. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa itu memang tempat bersembunyianya. Setelah itu Yunjo menghubungi Huang untuk meminta pertolongan, dan diteruskan ke pusat. Berpindah ke sebuah tempat makan, ternyata Phantom sedang mengurus pasportnya untuk kabur dari Korea Selatan. Dan di saat yang sama, keberadaan Yunjo dicurigai. Untunglah tak berselang lama, Huang datang. Sehingga Phantom pun pergi karena tidak mau ambil resiko. Tentunya Huang tidak mau melepaskannya begitu saja. Dan dia pun berusaha mengejarnya seorang diri. Tetapi sial, dia malah ditikam dan dihajar. Disusul dengan kedatangan Yunjo yang ingin menolong, tetapi Huang malah menyuruhnya untuk tetap mengejar Phantom. Sampailah Yunjo di sebuah tangga menuju platform kereta bekas. Tetapi sebelum turun, dia sempat menghubungi pusat untuk meminta pertolongan. Sesampainya di bawah, tiba-tiba Yunjo disekap oleh Phantom, dan beberapa polisi mulai berdatangan. Sementara di sisi lain, tampak Huang berhasil diselamatkan. Dan dia tetap ngotot untuk menyelesaikan tugas ini. Seketika Yunjo melakukan perlawanan sehingga bisa terbebas. Tetapi Phantom langsung kabur dan seketika ada kereta lewat. Singkatnya, Phantom hampir sampai di luar. Lalu tampak Huang sudah menunggunya. Dan tembakan pun dilepaskan sebagai penutup dari kasus kejahatan Phantom. Setelah menangani kasus itu, mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Tupai yang telah gugur. Dan sudah pasti mereka melanjutkan tugasnya sebagai tim pengintai. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!